Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan hari ini, gimana kabar ya? Saya minta maaf teman-teman karena saya agak terlambat, anak-anak libur jadi bangunnya pun agak telat kesiangan ya karena menikmati sedikit bagaimana rasanya tidur agak lama ya di pagi hari ternyata memang enak tapi kadang-kadang ketika bangun itu agak lemas ya nah tapi semangat tetap menyala-nyala, tidak lemas ya semangatnya bangunnya itu waduh sama seperti ini nih rambut ini kan ini kurang-kurang lurus nih teman-teman ya kurang tidak ketemu dengan titik koordinatnya harus digeser ke kanan sedikit supaya nah ini ya kurang lebih gini lah ya nah jadi semangat itu seperti ini ya bisa menghajar para penyinyi-penyinyi kan ini paling di jambur, paling ditakuti di abad 20 berapa sekarang? abad 20 ya rambut motivator paling ditakuti nih ya waspada nah saya berharap teman-temanku semuanya tetap semangat ya saya melihat di eks-aktivitas para pioner ya menjelang rencana open-minded ya proposal yang diajarkan oleh beberapa leader GCV dari berbagai negara ya ratusan negara lah teman-teman ya bukan lengka-lengka ini lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-lengka-kaleng gitu ya jadi bukan satu negara ya satu negara kemudian negara yang kecil bukan ya jadi Pinetorg ini heboh ya kan ini memberikan konfirmasi sungguh-sungguh kepada pemegangnya pemegang Pcoin ya akan banyak muncul orang yak-yaka baru gitu ya nah aktivitas sekarang 50 menit belum sejam ya ada rekan kita ya kalau ada yang ngomong mana berita Indonesia ini berita Indonesia transaksi Indonesia ya GCV oke berhasil Pak berhasil ya oke sudah bayar Pak sudah bayar Pak eh sudah bayar ya oh transaksi oke berhasil Pak berhasil ya oke sudah bayar Pak sudah bayar Pak sudah bayar Pak eh sudah bayar ya wah transaksi ya transaksi 314 314 159 ini pionir inilah komunitas pionir pinetlog Magelang Raya yang telah melakukan barter G-C-V pembelian kalender dan jilbab G-C-V itu ya aktivitas G-C-V ya kalau sudah ada G-C-V maka itu hari ini di Morogoro Tanzania sebuah ponsel pintar dijual dengan harga Rp350 setara dengan sekitar 0,0 ya harga G-C-V ya jadi barang-barang kecil sampai ke barang-barang yang terbesar pun ya dijual dengan G-C-V oleh komunitas pioner nah itu aktivitas spioner ya 8 jam ini dimana nih ini Sudan ya Sudan ya pioner Sudan nih saya lihat seperti leader-leadernya ini orang-orang hebat semua ya oke ya teman-teman itu dasyat ya memberikan semangat yang tinggi ya luar gimana nih pioner-pioner ya habis mereka para peternak-peternak ini ya habis mereka nikolas ya suaranya nikolas nanti video berikutnya kita perdengarkan ya ya kan kena kan mereka yang para penyanyi-penyanyi kadang-kadang hinggap seperti ya seperti lalat-lalat gitu ya kan kalau ada lalat mengganggu kan gitu loh seperti nyamu-nyamu ya kalau nyamu masih mendingan tapi lalat-lalat itu loh ya ya kan ini aksi Bang Demo nih saya lihat komentar dulu rekan-rekan pioner ya di video saya lalat-lalat lah ya lalat-lalat kok mengganggu lalat-lalatnya nih 11 jam komentar rekan-rekan semuanya judul saya berita sangat penting sekali bagi pioner ya ini bagaimana teman-teman harus menjaga rasa sandi ya dari mbak prima mbak atau bang ini ya sama seperti punya om saya Bang Demo itu tercuri 300 koin hilang kasusnya tiba-tiba lalat-lalat hilang kok bisa ya teman-teman semangat kripetir Bang Jire semangat Bang sehat selalu Bang kasusnya celenterakan efek apakah HP-nya error atau gimana ya Bang ini yang saya kurang paham juga kalau tiba-tiba hilang loh kok canggih benar tuh hacker-hackernya Bang bisa gak agar videonya dibikin tidak tiba-tiba terhenti atau bikin part aja lanjutan dari video sebelumnya itu udah selesai sih Bang videonya itu ya wah ngeri Bang hacker sekarang harusnya kalau udah dimaling ganti Fransa sandinya saya jujur sampai saat ini ini teman-teman ya saya juga gak ngerti ya kok bisa sampai hilang begitu ya kan saya akun pertama istri saya akun kedua istri saya ketika dikirimin Fransa Sandi kan ada alamat dompet kita kan dengan Fransa Sandi itu ada kan itu langsung di save saya langsung save di tempat yang aman dan tidak pernah masuk di ling-ling apapun apalagi di ini ya saya bingung jujur ya bingung saya gak ngerti gimana caranya kok tiba-tiba dibobol gitu ya ke alamat dompet lalu alamat dompet lalu masuk dimasukkan Fransa Sandi pergi ke alamat dompet itu itu ngeri juga ya teman-teman saya gak tau seperti apa kasus daripada Bang Tarakan Vision ini tapi pelajaran saja bagi kita untuk tetap berhati-hati waspada jangan sembarang klik karena di sekitar kita ada banyak pengincar-pengincar saya bilang di video saya berurah saat yang lalu bahwa saya yakin bahwa di Pai Network ini akan banyak orang yang melakukan penipoyan akan banyak orang yang melakukan itu 2 ribu sangat besar ya oke ya teman-teman semangat sukses dan tetap optimis jangan lupa support channel Bang Dema Jedar ya mengarah ke 30 ribu subscribe terima kasih teman-teman yang selalu bersama-sama dengan Bang Dema salam sukses terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman